Oke semuanya balik lagi di Pirate Heroes teman-teman dan di video kali ini kita akan bahas leak update karakter yang bakal rilis di minggu depan untuk next spender di Pirate Heroes untuk spendernya yang Rp20.000 ya guys ya emm dah disini GM aku gak tau kenapa ya GM ini kayak cepet banget ngasih infonya tapi mungkin ya karakter tersebut itu bisa jadi bagus bisa jadi mungkin juga gak begitu bagus nanti tergantung kalian menyimpulkan karakter ini seperti apa karena kan kalau kita lihat mungkin ya secara deploy itu belum kelihatan tapi bisa jadi secara gambaran karakternya itu dilihat dari kualitinya kah atau mungkin dilihat dari skillnya yang bakal meta itu bisa jadi bakalan kepakai nah seperti itu kita akan coba bahas dulu teman-teman mengenai karakter tersebut itu karakter apa nah untuk karakternya itu ternyata ada si Brock Enway tiernya SS ini salah satu karakter di pas yang pertama yang bakalan masuk ke spender Rp20.000 di minggu depan teman-teman ya ya intinya 2 minggu setelah update-an kemarin di next spender bakal masuk si Brock Enway ini guys ya nah pertanyaannya Brock Enway ini bagus atau enggak? jujur ya secara garis besar kamu gak bisa pastikan ini karakter bagus atau enggak tapi yang jelas kita akan coba lihat karakternya terlebih dahulu guys jadi ternyata untuk Brock Enway ini udah ada orang yang dapet guys ya dengan nickname Lamone atau Lemuan ya aku gak tau ini bacanya gimana ini akun yang ada di server 1 kalau kalian perhatiin videoku sebelum ini aku tuh ternyata tuh ngelawan player ini ya kemarin terus aku sempet mikir juga Brock Enway ini Brock Enway versi SS atau versi yang S ya terus setelah aku krosek-krosek ternyata ini versi SS yang bakal keluar di spender di minggu depan atau di next spender nya lagi sih ya nah disini kita bisa ngelihat skill-skill deskripsi full dari si Brock Enway karena keterbatasan bocoran yang diberikan sama GM GM tuh cuman ngasih sebatas deskripsi skillnya doang guys jadi kita gak bisa tau launch time-nya berapa, prok rate-nya berapa dan segala macemnya itu gak tau guys ya cuma dikasih tau namanya, grade-nya sama skill deskripsinya doang gitu setelah ada apa namanya screenshot-an skill-nya itu udah tapi waktu aku coba lawan si Lemuan ini di videoku yang sebelumnya satu skill-nya itu gak keluar guys ya sayang banget ya yang keluar itu cuman satu skill SS-nya doang nah kita coba lihat dan skill last lah ya ngomongnya mungkin dari situ kalian bisa menilai apakah emang skill ini tuh bagus atau enggak sebelum kita ke skill, kita ke karakternya dulu deh guys ya untuk Brock Enway ini, basic-nya adalah SS, murni tapi yang aku belum bisa pastikan karena ini karakter itu udah dinaikin ke bidang satu guys ya otomatis quality-nya udah naik dong nah quality basic-nya itu berapa? nah itu aku gak tau guys ya nah setelah aku coba reset beberapa karakter itu aku temuin angka di angka 7 guys ya 7 sampai 7,6 sampai 7,8an kalau gak salah kenaikan di bintang satu teman-teman nah setelah aku cek si Brock Enway-nya si Lemuan ini ini quality-nya tuh 137,2 kan nah bisa jadi juga si Brock Enway ini bakalan punya quality 130 deh guys ya ya mungkin rata-rata segitu mungkin juga kalian udah ada yang dapet juga si Brock Enway atau mungkin owner-nya si Lemuan ini mau klarifikasi di video ini monggo banget teman-teman ya intinya di bagian quality aku belum bisa pastikan quality-nya berapa karena aku belum sejauh ini aku ngereset belum dapet Brock Enway selain akunya si Lemuan ini jadi mungkin seperti itu kalau ada yang lain monggo di ini guys monggo dikasih tau guys ya biar yang lain juga pada ikut tau gitu guys ya terus untuk skill bawaan kita akan coba bahas dari skill yang pertama yaitu ada yang namanya skill Fubuki Giri teman-teman grade-nya itu S tipenya speed damage-nya 115% strength nah untuk skill efeknya dia ini bisa the wounds of enemies struck will freeze and the enemies action will be frozen for one turn jadi dia ini ya seperti deskripsinya dia ini bisa nge-freeze atau bisa apa ya guys ya enemy action will be frozen jadi bisa menghentikan action lawan selama satu round selama satu turn teman-teman ya sekali ini skill aktif dan sedangkan skill Fubuki Giri ini bisa ke trigger atau launch atau aktif sebanyak dua kali coy wah ini bagus sih guys ya buat skill stun-stun ditambah lagi dia ada damage-nya damage-nya itu 115% menurut kalian lah ini skill stun bagus atau enggak tapi ya ini stun seharusnya karena dia ada kata-kata will be frozen for one turn seperti itu guys ya kalau menurutku sendiri sih ini oke tinggal kalian ngelengkapin skill-skill yang lain dikasih full attack kah atau mungkin heal kah atau mungkin barrier itu juga bagus teman-teman ini untuk skill yang pertama dari si Brock NW dan ini untuk skill kedua yaitu ada si Bondoro untuk grade-nya SS tipenya speed damage-nya 265% strength jadi dia ini bisa quickly execute extreme slash increase use user 100% hit rate for the following 2 turn jadi dia ini skill ini tuh bisa ningkatin penggunanya hit rate sebanyak 2 round ya guys ya jadi setelah yang aku enggak tahu itu aktifnya hit rate peningkatan hit rate ini setelah skill ini aktif atau per skill itu aktif udah dihitung 1 nah itu aku belum tahu guys ya karena efek dari hit rate atau apapun itu itu enggak ada enggak ada tanda buffnya gitu loh guys ya mungkin kalau kalian main di game-game turn based atau RPG yang lain itu setiap kali ada buff ataupun debuff itu pasti ada tandanya teman-teman ada buffnya ini karakter itu lagi ada buff apa aja lagi kena debuff apa aja itu biasanya bisa di cek nah kalau di NH ini sedikit guys ya yang bisa eh sorry kok NH atau PH bahkan NH juga itu enggak terlalu banyak ngasih tanda-tanda terseperti itu teman-teman ya ya mungkin nanti bisa diklarifikasi lebih jelasnya lagi kalau emang ini skill tuh udah bisa didapetin ya guys ya setelah aku tes di lapangan kemarin tuh sempat keluar ini skill bandoro ya seperti itulah ya mungkin kalian juga udah tau kalau kalian nonton videoku yang kemarin ya seperti inilah untuk launch time one player attack prokratenya 20% dan ini skill bisa ketrigger 2 kali ya berguna enggak berguna sih untuk hit rate buat kalian yang pemain NH mungkin udah tau lah ya hit rate contohnya itu di skill-skill up aja dan tetep ya guys ya kalau lawan yang kalian hadapi itu atribut dari segi karakternya itu jauh lebih tinggi hit rate itu juga bakal kental juga biarpun udah sampai 300 200% sekalipun jadi ya kepake gak kepake lah ya jadi mungkin itu dua skill bawaan dari si Brock NW sekali lagi sorry kalau emang quality nya ya aku belum bisa pastikan mungkin buat teman-teman mungkin ada udah ada yang dapet silahkan di komen aja buat klarifikasinya oke disini aku mau kasih tambahan sedikit teman-teman disini aku mau kasih contoh salah satu akun yaitu di akunnya Sithos jadi dia ini bisa ngebuild satu karakter S yang dinaikin ke grade SS dimana kalau kita lihat secara quality nya itu ternyata bisa sangat bersaing sama karakter yang notabene itu murni SS disini kita langsung dikasih contoh di akunnya si Sithos dimana dia ini udah ngebikin atau ngebuild dua karakter S yang dinaikin ke grade SS contoh pertama ini ada Sengoku untuk quality nya yang udah nyentuh SS itu jadi 151.2 dimana quality nya awal waktu dia ini S itu cuman 121 jadi kalau kita lihat kenaikannya itu ada di angka 30,2 itu tinggi menurutku dan kalau kita bandingkan sama Doflamingo yang notabene adalah karakter SS murni quality nya itu cuman 139.8 secara basic ini emang tinggian Sengoku tapi nanti kalau emang udah sama-sama plus 5 bisa aku bilang nanti bakalan tinggi Doflamingo juga tapi kan dari segi kemudahan untuk dapetin karakter tersebut itu kan lebih gampang yang S harusnya jadi seperti itu aku mau ngasih tau kalian ini aja ini mungkin sedikit basic tapi mungkin ada yang belum terpikirkan contohnya kalau kalian main DNH itu kenapa orang-orang banyak yang ngebuild SPM yang bisa berdupe banyak sampai plus 20 sekalipun ya alasannya karena SPM mudah didapetin terus secara quality itu bisa bersaing ya mungkin sama halnya kayak si akun si TOS contohkan ini guys ya tapi gak semua karakter S bisa bersaing quality nya guys ya yang aku sarankan itu ada sekitar 3 karakter kalau gak salah teman-teman ya aku lupa karakternya apa aja intinya karakter S dengan quality 120 dengan kualiti 120 ke atas itu bisa kalian naikin ke grade SS itu rekomendasiku sih kalau kalian emang susah banget untuk dapetin SS loh ya guys ya contoh kedua ini ada Sengs ini Sengs juga tadinya karakter S yang dibuat sampai ke grade SS itu jadinya kualiti nya itu 152.6 ini juga tinggi tapi untuk selisihnya kalau aku hitung ini tuh cuman 28.4 guys ya jadi selisih kenaikannya dari Sengoku tadi tuh lebih tinggian Sengoku sebenarnya biarpun Sengoku kualiti nya lebih rendah ya guys ya ya jadi mungkin gitu aja beberapa info mengenai spender baru sama ada sedikit tips buat kalian yang emang susah untuk dapetin karakter SS jadi ya mungkin gitu aja kalau ada yang mau dikoreksi ada yang mau ditambahin mau gue langsung di komen aja teman-teman atau mungkin nanti kalian ada mau kasih saran juga oke banget lah jadi ya mungkin gitu aja terima kasih buat semuanya korang hobinya sorry see you next video dan mantap jiwa ya teman-teman selamat menikmati